Intro Sekretaris TPN Kajar Mahfud Hasto Kristianto menyebut bahwa Prabowo Subianto tidak menyerupai Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Hasto di gedung Haik N Rabu 13 Desember malam. Hasto mengaku heran bahwa Prabowo tetap tidak seperti Jokowi meski telah menjual nama Presiden Jokowi. Salah satu contoh sikap Prabowo yang dinilai tidak mencerminkan Jokowi adalah saat menjawab pertanyaan soal menangani harga kebutuhan pokok yang naik. Menurut Hasto, Jokowi akan turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi hal itu. Namun Prabowo justru memberikan solusi dengan memprioritaskan alutsista. Berdasarkan hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukan penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi justru adalah Gancar Pranowo. Tadi ada yang melaporkan, disitu kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya, itu berbeda. Tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan. Agar tidak terjadi pelanggaran hak. Sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Pranowo Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang jenuin untuk rakyat. Jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegahkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Ini bukan keadilan agar Bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada Hamin 16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.